Pada video yang lalu, kita pernah membahas tentang sejarah perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, tahukah kamu, jika sejarah perbudakan Amerika Serikat ternyata juga memiliki sisi lain, di mana salah satunya adalah munculnya sebuah negara baru yang sebagian besar penduduknya merupakan mantan budak yang sudah dibebaskan. Dan oleh sebab itu, negara ini diberi nama sebagai tanah kebebasan. Liberia merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Secara geografis, wilayah Liberia terletak di bagian pantai kawasan Afrika Barat. Wilayah kedaulatan Liberia meliputi area seluas 111.369 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas wilayah Liberia dengan luas daerah yang ada di Indonesia, maka luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas provinsi Papua Selatan yang merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang memiliki luas wilayah mencapai 117.849 km persegi. Merupakan salah satu negara subsahara di Afrika Barat, Liberia berbatasan dengan beberapa negara Afrika Barat lain, seperti dengan negara Sierra Leone, Ginia, dan Pantai Gading. Selain itu, negara ini juga berbatasan langsung dengan samudera Atlantik. Liberia memiliki bentang alam yang dicerikan oleh sebagian besar dataran pantai yang datar hingga berbukit, yang berisi hutan bakau dan rawa, serta wilayah dataran tinggi dan pegunungan rendah di bagian timur laut negara. Liberia mendapatkan julukan sebagai negara terhijau di Afrika Barat. Hal ini karena Liberia memiliki vegetasi hijau sepanjang tahun. Ini adalah rumah bagi beberapa bagian hutan hujan Ginia Atas yang paling utuh. Hutan hujan Ginia Atas di Liberia memiliki banyak pohon, seperti kayu ulin merah, kayu kembut, wismor, jati, mahoni, dan banyak spesies tumbuhan lain. Selain itu, hutan ini menambung beberapa spesies binatang yang terancam punah, seperti simpan sebarat, kudanil kardil, dan gajah hutan Afrika. Data proyeksi Tahunan Nasional Liberia menyebutkan jumlah populasi penduduk negara ini pada tahun 2022 lalu diperkirakan mencapai 5.358.483 jiwa. Liberia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang beragam. Negara ini memiliki setidaknya 28 kelompok etnis dan bahasa. Namun, secara garis besar penduduk Liberia dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu kelompok penduduk pribumi atau penduduk asli, kelompok Ameriko-Liberia yang merupakan imigran kulit hitam dari Amerika, dan kelompok imigran kulit hitam lain yang datang dari negara tetangga dan negara koloni Eropa lain selama periode kampanye anti-perdagangan budak. Meskipun secara konstitusi, Liberia menetapkan kebebasan beragama bagi setiap warganya dan pemerintah secara umum menghormati hak tersebut, namun dalam prakteknya, negara ini dianggap sebagai negara Kristen. Sebagaimana anggapan tersebut, agama Kristen adalah agama mayoritas di Liberia, dengan jumlah penganut mencapai lebih dari 86% dari seluruh populasi penduduk. Sementara itu, agama Islam adalah agama terbesar kedua di Liberia, dengan jumlah penganut mencapai 12%, sementara sisanya terafiliasi dengan agama-agama lain. Seperti yang sudah disebutkan, Liberia memiliki banyak bahasa yang digunakan, namun bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang berfungsi sebagai lingua Franka atau bahasa penghubung Liberia. Para sejarawan percaya bahwa penduduk peribumi Liberia saat ini mulai menempati wilayah Liberia pada sekitar abad ke-12 dan abad ke-16 Masehi. Diperkirakan orang-orang ini bermigrasi dari wilayah utara dan timur kawasan tersebut. Tidak ada pemukiman lebih lanjut yang diketahui oleh para sejarawan yang terjadi sampai kedatangan orang-orang kulit hitam dari Amerika Serikat pada tahun 1820-an. Sejarah Liberia modern sendiri bisa dikatakan dimulai sejak sekitar abad ke-15 Masehi, ketika wilayah ini menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan kontak dan perdagangan di wilayah pesisir Afrika Barat. Pada abad ke-15, Portugis menamai wilayah yang saat ini menjadi negara Liberia dengan nama Costa da Pimenta atau Paper Coast. Antara abad ke-15 hingga akhir abad ke-17, para pedagang Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mulai mendirikan pos perdagangan mereka di sepanjang pantai Liberia. Namun, tidak seperti tetangganya di kawasan tersebut, Liberia tidak jatuh di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Liberia modern seperti yang kita kenal saat ini adalah negara di kawasan Afrika Barat yang didirikan oleh orang-orang kulit hitam yang datang dari Amerika Serikat di mana orang-orang ini sebelumnya adalah para budak yang sudah dibebaskan. Kedatangan para bekas budak Amerika ke wilayah Liberia ini terjadi pada sekitar tahun 1820-an atau pada abad ke-19 sebagai proyek masyarakat kolonisasi Amerika atau American Colonization Society atau disingkat ACS. ACS adalah sebuah organisasi yang didirikan antara tahun 1816 dan tahun 1817 di Amerika Serikat. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mendorong dan mendukung migrasi para budak yang sudah dibebaskan dan orang kulit hitam yang terlahir merdeka di Amerika untuk dimukimkan kembali ke Afrika. Pada tahun 1821, sebuah perjanjian ditanda tangani antara utusan ACS dengan kepala suku setempat. Perjanjian tersebut memberikan kepemilikan atas wilayah Tanjung Mesurado kepada pihak ACS untuk kemudian mendirikan pemukiman mereka di sana. Selanjutnya, pada tahun 1822, ACS mulai mengirim orang kulit hitam yang sudah merdeka ke wilayah tersebut secara sukarela untuk mendirikan koloni. Di wilayah yang baru ini, sebagian besar orang-orang Afro-Amerika dan keturunan mereka menikah dalam komunitas mereka dan kemudian mengidentifikasi diri sebagai orang Amerika Liberia. Mereka tidak mengidentifikasi diri dengan penduduk asli dari suku-suku yang mereka temui. Mereka mengembangkan kelombok etnis yang memiliki tradisi budaya yang diresapi dengan gagasan republikanisme politik Amerika dan Kristen Protestan. Dalam perkembangannya, orang-orang Amerika Liberia ini membentuk kelombok elit kecil di wilayah tersebut yang mendominasi sosial, ekonomi, dan politik Liberia. Republik Liberia adalah nama resmi dari negara Liberia. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa negara Liberia didirikan oleh orang Afro-Amerika yang sebelumnya adalah bekas budak yang sudah dibebaskan dan juga orang-orang kulit hitam merdeka yang terlahir di Amerika. Oleh karenanya, tidak heran jika kemudian pemerintahan Liberia modern mengadopsi gaya pemerintahan Amerika Serikat. Setelah kedatangan orang-orang Afro-Amerika pada tahun 1820-an yang kemudian mendirikan koloni di wilayah tersebut, secara bertahap, koloni ini diberi kewenangan untuk mengatur koloni mereka sendiri oleh Administrator Organisasi Masyarakat Kolonisasi Amerika atau ACS selaku sponsor koloni tersebut. Hingga pada tahun 1839, koloni ini kemudian direorganisasi menjadi Persemakmuran Liberia. Pada awal tahun 1847, ACS mengarahkan kepemimpinan Liberia untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Dan pada tanggal 26 Juli tahun 1847, para pemukim mengeluarkan deklarasi kemerdekaan dan mendirikan Republik Liberia yang merdeka, serta mengumumkan konstitusi mereka yang berdasarkan prinsip-prinsip politik konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat sendiri secara resmi baru mengakui kedaulatan Liberia pada tahun 1862. Hal ini terutama berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat yang saat itu masih mengalami Perang Saudara. Antara tahun 1847 hingga tahun 1980, Liberia didominasi oleh minoritas kecil koloni Afrika Amerika dan keturunan mereka, yang secara kolektif dikenal sebagai Ameriko-Liberia. Minoritas Ameriko-Liberia, banyak di antaranya adalah ras campuran Afrika Amerika, memandang mayoritas penduduk asli sebagai ras yang lebih rendah dari diri mereka, dan memperlakukan mereka sama seperti orang kulit putih Amerika memperlakukan mereka. Selama lebih dari satu abad, penduduk asli negara itu ditolak haknya untuk memilih atau berpartisipasi secara signifikan dalam menjalankan negara. Orang Ameriko-Liberia mengkonsolidasikan kekuatan di antara mereka sendiri. Mereka mendirikan perkebunan dan bisnis, dan umumnya lebih kaya daripada penduduk asli Liberia, serta menjalankan kekuasaan politik yang luar biasa. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan finansial dari pendukung mereka di Amerika Serikat. Bisa dikatakan, selama periode awal sejarah Liberia, hubungan antara pemukim Ameriko-Liberia dengan penduduk asli atau masyarakat adat yang sudah ada tidak berlangsung dengan baik sehingga sering menimbulkan konflik. Dalam sejarahnya sendiri, Liberia telah mengalami beberapa kali perang saudara. Hingga pada awal tahun 2000-an, negara ini mendapatkan stabilitas politik yang jauh lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Seperti yang sudah sempat disebutkan, bahwa pemerintahan Liberia mengadopsi gaya pemerintahan Amerika Serikat. Politik negara ini terjadi dalam kerangka Republik Demokratik Perwakilan Presidensial yang mencontoh pemerintahan Amerika Serikat di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun berbeda dengan Amerika Serikat yang merupakan negara federasi dengan banyak negara bagian, Liberia adalah sebuah negara kesatuan. Pemerintah Liberia memiliki tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif yang dipimpin oleh presiden, legislatif yang terdiri dari badan legislatif di kamera Liberia, dan yudikatif yang terdiri dari makamah agung dan beberapa pengadilan yang lebih rendah. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, presiden Liberia dipilih melalui pemilu dengan suara terbanyak untuk masa jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat hingga dua kali masa jabatan. Presiden Liberia saat ini dijabat oleh Jobs Talon Mane Opong Osmanweah atau yang lebih dikenal dengan nama Joshua dan telah menjabat sebagai presiden Liberia sejak tahun 2018 silam. Secara umum, presiden Joshua sendiri dikenal sebagai seorang politisi Liberia dan juga sebagai mantan pesepak bola profesional yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain Afrika terhebat sepanjang masa. Liberia bisa dikatakan sebagai sebuah negara agraris. Hal ini terutama karena pertanian merupakan sektor utama bagi ekonomi negara dengan lebih dari 70% penduduk negara bekerja pada sektor ini. Liberia memiliki iklim yang cocok untuk pertanian. Selain itu, Liberia juga memiliki hutan yang luas dan air yang melimpah. Namun sayangnya, sebagian besar petani di Liberia masih menggunakan sistem pertanian tradisional dengan hasil panen yang relatif lebih rendah. Sementara pertanian komersial yang lebih modern lebih banyak dioperasikan oleh pihak atau perusahaan asing. Kayu olahan dan karet adalah komoditas ekspor utama dari industri pertanian Liberia. Dalam sejarahnya, Liberia pernah menjadi negara dengan ekonomi paling maju dengan pertumbuhan paling cepat di kawasan Afrika Sub-Sahara. Periode kejayaan ekonomi Liberia ini berlangsung hingga sekitar tahun 1979 sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Terutama setelah adanya kudeta pada tahun 1980. Penurunan ekonomi negara ini semakin diperparah setelah pecahnya Perang Saudara pada tahun 1989. Di era modern, Perang Saudara Liberia sendiri terjadi dalam dua periode, yaitu pada tahun 1989 hingga tahun 1996 dan pada tahun 1999 hingga tahun 2003. Meskipun sudah lebih baik, namun negara ini masih harus berjuang dengan keras untuk memulihkan perekonomian negaranya. Saat ini, Liberia merupakan salah satu negara termiskin dan terbelakang di dunia menurut PBB. Itulah sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang negara Liberia. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang Liberia. Liberia secara harfiah dapat diartikan sebagai tanah kebebasan atau land of freedom. Etimologi atau asal usul nama Liberia diambil dari bahasa Latin, yaitu dari kata liber yang berarti bebas dan ia yang berarti tanah atau tempat. Nama Liberia dipilih oleh anggota masyarakat dari American Colonization Society dan senator Amerika Serikat yaitu Robert Goodwill Harper. Nama Liberia pertama kali digunakan secara resmi pada tahun 1847 ketika negara ini merdeka. Sebelum dikenal dengan nama Liberia, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Costa da Pimenta atau Pepper Coast atau pesisir lada. Nama yang diberikan oleh para pedagang Portugis ini merujuk pada wilayah tersebut yang kaya akan lada Melegueta yang sangat diminati oleh orang-orang Eropa. Lone Star adalah julukan lain yang diberikan untuk bendera nasional Liberia. Seperti yang kita lihat, desain bendera Liberia terdiri dari tiga warna utama, yaitu warna merah, warna biru, dan warna putih. Desainnya sendiri memiliki kemiripan dengan desain bendera nasional Amerika Serikat. Hal ini secara tersirat mewakili pendirian negara Liberia yang didirikan oleh mantan budak kulit hitam dari Amerika dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Desain bendera nasional Liberia sendiri pertama kali diadopsi pada tanggal 24 Agustus tahun 1847 atau sebulan setelah negara ini menyatakan kemerdekaannya. Ada pun makna yang terkandung pada desain bendera nasional tersebut antara lain, 11 garis horizontal yang terdiri dari warna merah dan putih melambangkan penanda tanganan deklarasi kemerdekaan Liberia. Sementara, warna merah dan warna putih pada bendera melambangkan keberanian dan keunggulan moral. Kotak berwarna biru melambangkan benua Afrika. Dan bintang putih melambangkan republik merdeka pertama di Afrika. Liberia dikatakan sebagai salah satu republik modern tertua di benua Afrika. Kemerdekaan Liberia sangat awal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan itu, menjadikan Liberia sebagai negara Afrika merdeka pertama yang diakui. Liberia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 26 Juli tahun 1847. Negara Afrika berikutnya yang menjadi negara merdeka adalah Afrika Selatan pada tahun 1910 setelah menyatakan pemisahan diri dari Inggris. Pada tahun 1960, Liberia menjadi negara Afrika kulit hitam pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Liberia adalah negara pertama di Afrika yang memiliki presiden perempuan. Dikenal sebagai wanita besi Afrika, Alan Johnson Sirleaf menjabat sebagai presiden ke-24 Liberia pada tahun 2006. Dia juga memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2011. Liberia menggunakan dolar Liberia sebagai mata uang resmi negaranya. Ini telah menjadi mata uang resmi Liberia sejak tahun 1943. Oleh organisasi standarisasi internasional, dolar Liberia dikodekan dengan LRD. Jika kita coba konversi mata uang negara ini dengan mata uang negara kita, maka 1 dolar Liberia memiliki nilai tukar sekitar 82 rupiah. Perkebunan karet Firestone yang didirikan pada awal abad ke-20 merupakan salah satu perkebunan karet terbesar di dunia dan berperan penting dalam perekonomian Liberia. Seperti yang tadi sudah disebutkan, menurut PBB, Liberia adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dengan tingkat mendapatkan pekerjaannya hanya 15 persen dan lebih dari 85 persen rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, meskipun Liberia adalah negara terbelakang, negara ini memiliki armada kapal komersial terbesar kedua di dunia. Hal ini disebabkan lemahnya hukum maritim di negara tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemilik kapal untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Saat ini, sekitar 12 persen kapal dunia terdaftar dan mengibarkan bendera Liberia. Menurut konstitusi negara, Anda harus berkulit gelap untuk menjadi warga negara Liberia. Alasan utamanya adalah sejarah traumatis perbudakan rakyat Liberia. Negara ini takut didominasi oleh orang asing. Sehingga saat ini, mereka hanya mengizinkan orang berkulit gelap untuk menjadi warga negara. Ibu kota negara Liberia adalah kota Monrovia. Selain sebagai pusat pemerintahan negara, kota Monrovia yang juga merupakan kota terbesar di negara ini berperan sebagai pusat ekonomi, keuangan, dan budaya negara. Monrovia didirikan pada tahun 1822. Namanya sendiri diambil dari nama Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu James Monroe. Di Liberia, ada sebuah kota bernama Smelnotes. Nama lucu ini memiliki asal yang agak gelap. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menempatkan ribuan tentara untuk menjaga penerbangan militer dan perkebunan karet. Bau masakan tentara sering tercium sampai kota ini. Tetapi, warga tidak diizinkan masuk ke pangkalan tentara, sehingga mereka hanya bisa mencium bau makanan dan tidak pernah merasakannya. Begitulah kota itu dinamai. Landscape Liberia dicirikan oleh sebagian besar dataran pantai yang datar hingga berbukit yang berisi hutan bakau dan rawa, serta wilayah dataran tinggi dan pegunungan rendah di bagian timur laut negara. Puncak tertinggi di negara ini adalah Gunung Watef, setinggi 1.440 meter di atas permukaan laut, terletak di barisan barat laut Gunung Afrika Barat dan dataran tinggi Jinnia. Meski demikian, Gunung Nimba adalah yang tertinggi dengan ketinggian mencapai 1.752 meter di atas permukaan laut. Tetapi, gunung ini terletak berbatasan dengan Jinnia dan Pantai Gading. Liberia memiliki sebagian besar hutan Jinnia atas yang tersisa, dan hutan hujan yang mempesona ini adalah salah satu aset negara yang paling luar biasa. Hutan Jinnia atas di Afrika Barat adalah hotspot keanekaragaman hayati global. Menurut Conservation International, di seluruh dunia ada sekitar 36 area yang memenuhi syarat sebagai hotspot. Hotspot global ini mendukung lebih dari setengah spesies tumbuhan endemik dunia dan 44% burung endemik, mamalia, reptil, dan amphibie. Liberia adalah rumah bagi Taman Nasional Sapu, salah satu kawasan hutan hujan terbesar yang dilindungi di Afrika Barat dan situs warisan dunia UNESCO. Taman Nasional Sapu adalah hutan hujan tropis terbesar kedua di Afrika Barat dan habitat bagi sekitar 125 spesies mamalia, seperti gajah, macang tutul, babi hutan raksasa, simpanse, kijang duiker, dan pudanil kardil yang langka. Liberia adalah rumah bagi Hippopotamus Pygmy atau yang lebih dikenal dengan kudanil kardil yang langka dan terancam punah. Kudanil yang lucu dan mengemaskan ini berada dalam ancaman karena hilangnya habitat, menyebabkan kurang dari 3.000 kudanil kardil yang tersisa di alam liar. Selain kudanil kardil, negara ini juga merupakan rumah bagi banyak hewan langka dan terancam punah, seperti monyet diana, kera kolobus merah jinnia atas, dan simpanse barat. Pemerintah Liberia berusaha melindungi spesies berharga ini dengan membuat kawasan lindung, mempekerjakan kawasan otoritas pembangunan kehutanan untuk mengawasi kawasan lindung, dan melatih anggota masyarakat untuk mengumpulkan satwa liar dan aktivitas ilegal manusia di hutan. Liberia adalah salah satu tempat selancar terbaik di kawasan Afrika Barat. Pantai-pantai di negara ini telah membangun reputasi mereka sebagai salah satu tempat selancar terbaik di Afrika. Beberapa pantai di Liberia terkenal karena memiliki pasir keemasan yang belum tersentuh, air jernih, dan ombak yang terbentuk sempurna, seperti pantai Robetspot, pantai Marshall, pantai Tropicana, dan pantai Harper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!